Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR. Disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu, Darmawansyah, dalam kunjungan tersebut dibahas terkait keberlanjutan rencana pembangunan jalan tol di Provinsi Bengkulu. Karena saat ini dari 3 seksi, baru 1 seksi yakni Kota Bengkulu Tabah Penanjung yang telah tuntas dibangun. Sedangkan seksi 2 yakni Ruas Tabah Penanjung Kepahyang dan seksi 3 untuk Ruas Kepahyang Lobolinggau akan dibangun di 2024 ini, sesuai dengan Perpres nomor 100 tahun 2014. Namun hasil Perpres terbaru nomor 42 tahun 2024, Ruas Tol Bengkulu masih masuk dalam pembangunan di tahap 4. Tol pengantar ini prioritasnya di tahap keempat. Tahap keempat itu awalnya memang diprediksi untuk ditangani 2024, tapi nyatanya akan ada pemilu dan lain-lain sehingga terhambat. Darmawansyah optimis jalan tol ini bisa berlanjut, apalagi kepemimpinan berikutnya masih melanjutkan kegiatan pembangunan di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun diakui Darmawansyah pembangunan dua ruas jalan ini akan berlangsung lama, karena harus membuat terowongan sepanjang 3 km dan membuat jembatan elevated untuk masuk ke dalam terowongan. Dengan fasilitas tersebut, Darmawansyah memastikan jalan tol Bengkulu menjadi jalan tol tercantik. Namun Darmawansyah mendorong agar pembangunan jalan tol nantinya diawali dari seksi 3 yakni Kepahyang Lobolinggau, karena durasi pengerjaan lebih sedikit dan konstruksi yang dibuat tidak sebanyak ruas jalan tol di seksi 2. Ini kalau jadi nanti, tol Bengkulu ini paling cantik dan paling bagus, karena kita ada lewat nanti terowongan. Terowongan itu diprediksi sekitar 3 kg lebih kurang, dan sebelum sampai terowong itu juga nanti ada seperti jembatan elepatit, tapi pilihannya sangat tinggi, itu lebih kurang 2,5 kg. Siska Harliana, RBTV melaporkan